Tragedi di dalam rumah tangga itu, kebanyakan bukan karena saling tak cinta, tapi karena saling tidak percaya. Laki-laki, bang, bang. Semakin kita percaya, semakin ditokohinya kita. Kalau kayak gitu, untuk apa adik hidup dengan laki-laki? Adik kan nggak ngomongin abang, kan laki-laki di luar sana, bang. Nggak ada laki-laki yang sempurna, adik. Begitu juga dengan perempuan. Allah kasih pasangan kita hari ini, maka itulah yang terbaik menurut Allah. Tapi pikiran negatif kitalah yang membuat semuanya itu tidak menjadi baik. Begitu kalian kasih ruang untuk pikiran negatif ke dalam pikiran kalian, maka dia akan berkuasa di situ. Dan setelah itu, hidup kalian akan dipenuhi dengan kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan. Padahal, kecemasan itu tidak akan merubah apapun, kecuali merusak diri sendiri.